Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode waterfall, metode RAD, metode scrum, metode agi, dan metode prototype dan metode dev office. Sebelum itu, perkenalkan dulu biodataku yuk. Nama aku Lilarita Hirliani, lahir di Sumedang 11 April 2003. Nomor WhatsApp, nama Instagram, dan alamat email terdapat di situ. Aku bersekolah di SMK Informatika Sumedang dan sudah memasuki kelas 3. Aku lahir di Dusun Sukalaksana, Kecamatan Cisarwa, dan Kabupaten Sumedang. Metode yang pertama yaitu metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Ini tampilan pertamanya. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, kita perlu belajar banyak dari metode ini, karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode yang muncul kemudian. Pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Dan ini adalah gambar kedua dari metode pengembangan perangkat lunak agil. Metode agil ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama waterfall yang tidak fleksibel dan juga dirancang untuk mengokomendasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Berbeda dengan metode waterfall, agil ditujukan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin saja terjadi. Kepuasan penggunaan merupakan prioritas utama dari metode agil ini yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritaskan. Dan ini adalah gambar yang ketiga, metode pengembangan perangkat lunak skrum. Metode skrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agil dalam hal pengembangan dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Dan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara bekala dalam membuat software. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Pada dasarnya, metode skrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional atau waterfall dengan fleksibilitas dan praktik pengulangan dari metode agil yang modern. Dan ini adalah gambar yang keempat, metode pengembangan perangkat lunak RAD. Metode RAD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya PD metode ini dapat ditekan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Untuk tahanan desain, pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini adalah gambar kelima, metode pengembangan perangkat lunak Prototype. Metode Prototype merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh, resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode Prototype memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode Waterfall. Dan ini adalah gambar yang terakhir, ke-6. Metode pengembang perangkat lunak DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembang sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembang siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.